Panglima Tentara Nasional Indonesia, TNI, General Agus Subianto, saat menyampaikan pidatonya dalam rapat pimpinan TNI Pori di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur menyebut, pemindahan tahap pertama personil TNI ke Ibu Kota Nusantara akan dilaksanakan pada tahun ini. Pada kegiatan yang digelar pada Rabu 28 Februari tersebut, Agus menjelaskan, TNI terus berupaya menyempurnakan organisasi guna menjawab dinamika tantangan tugas. Termasuk melalui pembangunan berbagai sarana dan prasarana pendukung di berbagai daerah pulau terluar serta kawasan yang bersifat strategis. Selain itu, juga melalui pembangunan sistem pertahanan terpadu di IKN. Pada tahun ini juga direncanakan pembinaan personil TNI, baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU sejumlah 2.820 orang. Namun demikian, pembinaan personil tersebut akan menyesuaikan dengan kesiapan bangunan. Dan perkantoran di IKN. Hal-hal tersebut selaras dengan visi TNI yang terima dalam hal ini well organized. Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Presiden dalam rangka mewujudkan rencana di atas. Panglima juga menyebut bahwa TNI juga akan membangun kodam, markas pasukan marinir, hingga lapangan udara di Ibu Kota Nusantara. Dari Jakarta, Arya Sindiara Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan.